Ya pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melepas 101 atlet perwakilan Provinsi Jambi yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Pelepasan secara resmi dilakukan di halaman Stadion Koni Provinsi Jambi. Sabtu sore 11 September 2021, Gubernur Jambi Al-Haris melepas 101 atlet perwakilan Provinsi Jambi yang akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Provinsi Papua. Pelepasan secara resmi dilakukan di halaman Stadion Koni Provinsi Jambi. Selain para atlet kontingen Jambi terdiri juga dari para ofisial, para pelatih yang total keseluruhannya berjumlah 159 orang dan dikoordinasi oleh Ketua Koni Provinsi Jambi Budi Setiawan. Hadir juga dalam kegiatan tersebut PLT Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi Ronaldi dan Remp 042 Gapu, Brikjen TNI M Zulkifli serta para OPD di lingkup Pemprov Jambi. Dalam pelepasan seluruh kontingen, Al-Haris mengatakan, kepada seluruh atlet bisa bersaing di tingkat nasional dan bisa membawa harum nama Jambi tentunya, guna dapat mencapai target yang diinginkan. Kita berharap memang Jambi yang selama ini juga cukup diumpulkan di beberapa jambang beragang, tapi kita masih berharap Jambi masih bisa bersaing, agar bisa dapat memasih, jambang-jambang yang langsung bina itu. Dan mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan, Jambi ini mungkin bisa bersaing di bina nasional, dan bisa kembali dengan wakna muksan, wakna maharum Jambi tentunya. Al-Haris juga berpesan kepada seluruh kontingen yang akan berangkat, untuk tetap berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mengingat pelaksanaan PON dilakukan masih di tengah pandemi COVID-19.